Kita akan mulai dengan mempersiapkan proyek baru dengan alat bantu CreateRackApp dan juga NPX, dan kemudian kita namakan aplikasinya adalah Bisikin. Sekarang kita masuk ke foldernya setelah selesai melakukan instalasi atau inisiasi, dan kita coba jalankan dengan mpm start. Kita lihat di browser, ini dia adalah proyek baru dari CreateRackApp, dan sekarang kita akan melihat dan mengubah sedikit dari templatenya. Kita kembali ke text editor, dan kita buka app.js. Kita ganti saja. Dan proyek kita sudah siap untuk dikembangkan.